selamat menikmati dari suku Dayak biasanya juga digunakan adanya ramuan ataupun minyak dan salah satu yang dikenal adalah minyak bintang dan untuk mengetahui asal-usul serta bagaimana cara mendapatkan minyak bintang itu serta pantangan dan juga khasiatnya kita akan berbincang langsung dengan Bapak Mandan Bapak boleh dijeritakan terlebih dahulu Pak untuk ceritanya Pak asal-usulnya adanya minyak bintang itu tuh dari suku Dayak itu tuh seperti apa Pak? minyak bintang usus untuk minyak purut minyak purut itu asal-usulnya adalah dari binatang binatang helang kalau kita ini sebutannya itu burung halang ya itulah burung halang itu jadi dia ketemu anaknya disarangnya diremuk atau dipatahkan atau di apa dan sebagainya sehingga membuat tulang tulang-tulangnya patah akhirnya diikat apa diikat burung itu dibiarkan nah ada keesokan harinya terus selanjutnya diperiksa lagi eh ternyata anak burung tersebut putuh kembali gitu cerita singkatnya lalu burung itu diambil diambil singkatnya dibikin minyak kalau bahasa kita apa-apa dilala ya dilala jadilah minyak nah itu salah satu asal-muasal cerita ada minyak kurut untuk mengembalikan pulang yang apa keselew atau patah dan lain sebagainya itu salah satu cerita singkatnya itu sejak kapan Pak dipercaya dengan cerita cerita itu tuh memang sejak kapan itu Pak ada cerita itu cerita itu dari turun-temurun kita dengar kita dapatkan dari asal-usul dari orang yang tukang pijit tukang asli urut gitu khususnya di masyarakat ada dayak dari orang nah dari turunan itulah mereka yang menyimpan atau menaruh minyak itu sehingga masyarakat bisa minta bantuan pada orang tersebut pada tukang urut tersebut kalau Pak untuk cara mendapatkan sendiri minyak urut kan atau ada tingkatannya dulu Pak untuk minyak-minyak yang biasa digunakan untuk pengobatan dalam suku dayak ini Pak tingkatan minyak minyak itu kan terutama kalau minyak kurut untuk tulang itu kan untuk kesel hancur patah tulang dan sebagainya itu ya kita jelaskan tadi kita asal-asalnya itu salah satu dulu yang memang ada tempat kita sampai minyak bintang ya Pak itu kalau minyak bintang itu kan sekarang memang tidak begitu ini ada sih ada cuman tidak terlalu banyak bukan ada sih tapi tidak susah lah untuk mendapatkan itu kalau sekarang minyak bintang itu kan berkaitan minyak bintang itu pada intinya untuk menyembuhkan penyakit-penyakit misalnya kita lupa atau apa dan sebagainya karena itu sifatnya bukan diurut ya kan sifatnya adalah dimakan ditelan lah bahasa untuk menyembuhkan misalnya ibu umpamanya melahirkan nih melahirkan tapi melalui kesehatan kan sisar ya bahasa sekarang kan nah itu cepat-cepat apa minum itu kan diminum itu untuk mempercepat kesembuhan itu kan memang dari dari kesehatan juga mempercepat kesembuhan ya melalui obat ya tapi kepercayaan masyarakat dayak masih ada nah masih yakin dengan itu maka itu salah satunya contoh yang terus pak minyak bintang sendiri pak ini bisa untuk mengobati apa saja gitu pak luar dalam atau seperti apa yang kita ketahui pertama itu tadi untuk mempercepat penyembuhan luka dan sebagainya kalau untuk yang dalam bisa gak pak kalau untuk penyakit dalam gitu pak digunang-guna orang atau seperti apa gitu pak rasanya kalau minyak bintang kadang bisa itu pak kadang-kadang misalnya karena perbuat orang lah misalnya megis atau apa emangnya megis 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 itu kan enggak itu kalau megis-megis itu ya melalui ritual tadi melalui ritual adat ritual adat sendiri untuk mengeluarkan itu kan bahasanya terus pak penggunaan minyak bintang itu menyimpannya ada cara khusus gak pak kalau misalnya orang yang punya minyak bintang itu menyimpannya seperti apa itu pak menyimpannya ya di tempat-tempat khusus ada yang bilang kan harus dimasukkan dalam tanah gitu enggak ya enggak juga ya pak ya cuma dipelihara di tempat yang memang menisarat penyimpanan itu yang bagus jangan sampai apa disembarang lah hatinya karena banyak pantangannya kan ada pantangan khusus gak pak bagi orang yang pernah menggunakan minyak bintang untuk penyembuhannya salah satunya adalah ya terutama karena itu bersifat makanan kan berkaitan dengan penyembuhan itu ya misalnya jangan sampai makanan kacang sayur misalnya kacang panjang katuk dan sebagainya itu salah satu yang karena kalau pantangnya itu mungkin ada beberapa pengaruh terhadap bekas lukanya itu kan oh gitu dua itu pak kacang panjang dan katuk katuk dan katuk gitu ya kenapa pak itu memang ada asal usulnya ada ceritanya kah pak jadi dua itu tidak diperbolehkan pak apa namanya ada pasti ada asal usulnya kan atau pasti ada latarnya sehingga hal itu sangat dipantangkan sangat dipantangkan sangat dilarang lah wajib lah jangan sampai terus ketika pantangan itu dilakukan gitu pak efeknya seperti apa pak? efeknya otomatis ya akan mempengaruhi terhadap luka itu kan terhadap bekas luka itu mungkin nanti bisa ya kambuh atau apa kan nah itu terus pak selain minyak bintang kan ada juga itu pak minyak yang buat urut ya pak namanya bukan minyak bintang tapi minyak yang urut itu ada ritual atau cara-cara khusus pak untuk mendapatkan minyak yang biasanya digunakan itu pak? untuk minyak sepanjang tahun kita itu kan kita kan ini mewariskan dari turun ke murun minyak itu kan minyak itu dulunya didapat ya salah satu cerita yang kita dengar dari orang tua bahwa minyak itu tidak sembarang untuk mendapatkan minyak itu kan minyak terutama ya zaman itu kan salah satu sumber utama itu adalah dari buah kelapa kan kalau orang bilang itu dilalak lah dilalak dan kelapa pun tidak sembarang kelapa ya kan mungkin kelapa apa kalau kami disini sama hanya hitam kelapa bawang ya kelapa bawang kalau ibu mungkin tahu kelapa bawang itu dia di di ininya itu merah itu namanya kelapa bawang salah satunya itulah secara utama kalau kita mengambil kelapanya itu kan cara ngambilnya dan sebagainya cara mengambilnya harus seperti apa pak? iya misalnya kita kalau biasa kan kita jatuhkan kan kita bawa kita bawa terkurung jangan sampai kelapa itu jatuh ke tanah cerita orang tua dulu pada saat proses pembuatan pun tidak sembarang buat ada tempat-tempat tertentu ya tempat pembuatan sehingga akan menjadi minyak ada tempatnya dan mungkin pada pembuatan pun harus di bulan purnama pada sembarang hari dari sembarang bulan nah itu asal mulai secara singkatnya cerita sehingga dapatlah minyak itu minyak itu minyak untuk menambah tambah lagi mungkin dalam minyak itu masih banyak lagi dicampur bermacam-macam ini kan bermacam-macam rempah rempah dan sebagainya untuk memperkuat itu kan itu mungkin temuan-temuan itulah karena zaman dulu kan gak ada seperti sekarang kan medis obat-obatan dan sebagainya percaya kepada hasil alam hasil yang ada tumbuh di alam nah itu itu kan terus setiap minyak yang jadi itu juga ada ritualnya pak? kalau untuk minyaknya kalau kita tidak terlalu ritual ritual itu pada saat untuk melakukan proses pengurutannya atau pengobatan itu yang perlu ada ritual ada ada mantra-nya lah istilahnya bahasanya kita karena tidak ada yang tahu hanya itu yang punya kahlian urut itu yang punya mantra terus pak yang berkembang di masyarakat ini kan juga kalau misalnya orang yang melakukan pengobatan menggunakan minyak bintang waktu belum selesai lalu dia mati atau meninggal gitu ya pak ya katanya kan bakal jadi hantu gitu pak itu bener gak sih pak? enggak ada sebenarnya tidak benar itu tidak benar yang berkaitan dengan mati jadi hantu itu karena sampai saat ini banyak orang yang menggunakan itu tidak ada kasus-kasus seperti itu karena itu bukan bukan karena itu menurut orang lain kali-kali yang yang dimaksud itu kan kalau kita kan memang itu untuk tujuan memang untuk penyembuhan penyembuhan dan untuk membantu orang-orang yang memang membutuhkan bantuan untuk hal-hal tersebut tidak ada setelah apa namanya menelan minyak seperti rambai bintang misalnya untuk penyembuhan salah satunya yang saya ceritakan tadi adalah kasus misalnya orang habis operasi rambai bintang itu apa pak? rambai bintang itu namanya namanya adalah penyambung 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 daging lah penyambung kita luka itu jadi disebut itu minyak bintang kenapa pak? ada asal-usulnya dengan bintang atau seperti apa? karena karena pada zaman itu kemungkinan besar dia bisa bisa sembuh kalau memang ada bintang apa bersinar artinya ada yang jual beli beli minyak bintang itu juga perlu dipertanyakan ya pak ya? nah itu kembali lagi kembali lagi kepada kita keyakinan dan kepercayaan kita dayak kalau ada ilmu ini perlu diketahui oleh masyarakat umum secara luas kalau ada ilmu minyak masyarakat dayak yang dijual ya otomatis jangan diharap karena artinya itu tidak ada dijual tidak ada dibikin nah kalau ada itu ya terserah lah itu keyakinan masing-masing kepercayaan mau percaya atau tidak tapi kalau sudah beli buktikan sendiri kalau memang itu asli atau tidaknya terkena minyak mantra apapun dari dayak itu tidak ada dijual belikan kalau memang dia sudah bisa nyambung bisa ada komunikasi ya bisa ini itu bisa siapapun bisa minta bantu mengobati contoh sekarang seperti ibu dayak kan siapapun tak pandang suku tak pandang agama kalau memang dia bisa minta tolong dan bisa ditolong itu adalah salah suatu tugas kewajiban dalam hal berbuat kebaikan karena mengingat sekarang kan tentu hal-hal seperti ini sangat baik tentunya untuk membantu orang lain karena dari segi ekonomi dan sebagian sangat meringankan bagi masyarakat tentunya tentu hal-hal seperti ini sekali lagi apa yang dimaksud tadi adalah perlu berhati-hati kalau ada orang mengatasnamakan dayak tentu perlu dilihat dengan bijaksana nah nah hal-hal ini tentu di jaman digital sekarang tentu tidak asing lagi penipuan atau sebagainya itu harapan kami terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih